Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama dalam hal ini kita akan coba mengenal tentang Google Classroom untuk keberkahan acara kita dalam proses sharing mari kita awali dengan mengucapkan basmalah pengertian Google Classroom Google Classroom atau dalam bahasa Indonesia yaitu ruang kelas bertujuan untuk membangun komunikasi interaktif antara guru dan murid antara ustadz dan santri antara dosen dan mahasiswa mungkin di benak kita bertanya-tanya kenapa sih harus Google Classroom nah disini ada beberapa kelebihan yang yang ada di Google Classroom yang pertama adalah proses setting yang cepat dan nyaman di Google Classroom settingannya sangat mudah dipahami dan prosesnya sangat cepat yang kedua adalah hemat waktu karena sekali lagi di Google Classroom ini kita selaku guru bisa share media pembelajaran modul tanpa harus masuk ke kelas tanpa harus bertemu langsung dengan siswanya tinggal di upload di Google Classroom anak bisa saat itu juga membaca, mendengarkan, mendownload, dan seterusnya yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama dan komunikasi dalam proses kegiatan belajar-mengajar mungkin tidak selamanya siswa paham semuanya dan mungkin tidak semua siswa berani bertanya ketidakpahamannya mungkin dia tidak berani malu dan seterusnya sehingga apa yang dia tidak pahami tidak bisa ditanyakan di Google Classroom ini ini kesempatan yang baik bagi orang yang kurang berani menanyakan langsung dia bisa berinteraksi dengan tulisan di Google Classroom yang dimana temannya bisa menanggapi dan gurunya bisa menanggapi yang keempat adalah penyimpanan data terpusat dimana kalau ada pengumpulan tugas siswa kadang kita kalau pengumpulan tugas manual kita kadang lupa ngebawa sebagian hilang atau sebagian tersampur dengan kelas yang lain dengan menggunakan fasilitas Google Classroom kita tidak akan direpotkan dengan membawa banyak tugas anak cukup saja kita online bisa menggunakan HP yang berbasis Android atau komputer yang terutama syaratnya harus ada kuatanya dan connect dengan internetnya yang terutama jadi dimana kita butuh data tersebut kita tinggal buka dimana kita bisa menilai langsung tugas tersebut dan anak juga tahu nilai tugasnya sudah dilihat oleh guru tugasnya sudah ditilai atau belum oleh guru yang kelima adalah berbagi sumber daya yang cepat dimana sekali lagi bahwa guru bisa nge-share materinya mata pelajarannya dimana saja tidak mesti di sekolah mungkin di rumahnya bisa atau di mana saja bisa sekali lagi dengan cepat anak bisa melihat karena nanti anak bisa masuk Google Classroomnya atau ada pemberitahuan di akun emailnya dan emailnya harus Gmail yang keenam adalah aplikasi ini yang terpenting mungkin aplikasi Google Classroom ini adalah aplikasi yang gratis dimana yang terakhir di mana setiap akun diberikan gratis sebanyak 15 GB jadi lumayan besar juga yang ketujuh adalah hemat ya dimana kalau anak didik diberikan tugas makalah dia harus nge-print, motocopy, nge-jilid itu kalau dibiayakan prosesnya lama dan uangnya lumayan keluar banyak tetapi dengan menggunakan Google Classroom berupa sopai langsung bisa di-upload jadi datanya akan lebih hemat terima kasih terima kasih